Dua pria ini menyukai wanita penjual minuman ini Mereka saling menunjukkan kemampuannya tuh Pria berjenggot menunjukkan kalau dia itu jago sulap nih Dan pria yang berkumis jago lempar panah Setelah itu mereka adu panco dan banyak-banyakan minum tuh Dari siang sampai malam mereka masih aja tanding untuk merebutin si cewek itu Terus keesokannya mereka sudah capek banget tuh Dan si cewek pun membawakan minuman lagi guys Sampai-sampai membuat mereka berdua jadi pusing dan sempoyongan gitu Tak lama mereka pun jatuh pingsan dan ditarik cewek itu masuk ke dalam toko Tapi gak nyangkanya mereka dimasukin ke dalam mesin dan mau dibuat minuman Jadi guys wanita ini sengaja godain para cowok-cowok untuk dijadikan bahan minuman Dan saat itu datang lagi nih korban selanjutnya Serem banget ya guys Cewek ini hobi banget ngedance dan suatu hari dia kasih tau ayahnya kalau dia itu akan tampil Tapi si ayah selalu saja sibuk Anak ini selalu berlatih dimanapun dia berada Di jalan, di dapur Pokoknya dia selalu ngedance deh Tapi si ayah sibuk terus tuh Dan si cewek ini pun jadi ngambek Karena ayahnya itu selalu cuekin dia Padahal sebentar lagi anak cewek ini mau tampil tuh Akhirnya tiba saatnya untuk dia tampil guys Tapi karena dia melihat penonton yang banyak dia jadi gugup dan hampir lupa dengan gerakan dance nya Beruntung ayahnya itu hadir dan berbuat sesuatu tuh Dia pun akhirnya berdiri dan mengasih tau gerakannya ke si anak cewek ini Anak cewek itu pun jadi semangat lagi tuh Dan ternyata ayahnya ini peduli dengannya dan selalu memperhatikannya diam-diam Bahkan si ayah juga sampai hafal gerakannya Namanya Johnny Dia sudah lama menyukai cewek bernama Dinda ini guys Karena dia malu jadi dia diam aja tuh Temen-temennya pun selalu nyemangatin dia untuk berani ngungkapin Temen-temennya punya ide memakai topeng berwajah Dinda guys Agar si Johnny bisa latihan menembak si Dinda Eh tapi si Johnny malah mimisan dong Dia juga kasih bunga tapi lewat orang Dan suatu hari ketika Dinda gak bawa tugasnya Terus si Johnny pun kasih hasil tugasnya ke dia nih Dan karena itu Johnny jadi kena hukuman tuh Suatu hari si Johnny mau nyanyiin lagu buat si Dinda Tapi dia minta bantuan temennya untuk berpura-pura nyanyi di depan Dinda Jadi temennya itu lipsync suara si Johnny Tapi tiba-tiba temennya ini malah pingsan dong Sedangkan suara nyanyinya masih ada Si Dinda pun langsung mencari asal suara tersebut Pas dia mengikuti kabel sambungannya Sampai akhirnya dia tiba di sebuah ruangan tempat si Johnny bernyanyi Dan ternyata guys si Dinda juga menyukai si Johnny Sampai akhirnya dia tiba di sebuah ruangan tempat si Johnny Sampai akhirnya dia tiba di sebuah ruangan tempat si Tiba di sebuah ruangan tempat si Johnny Terima kasih.